Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai paham. Teman-teman bagaimana doa agar hati menjadi lapang. Aku kasih doa yang paling pendek dan ini udah aku sampaikan di video aku yang beberapa waktu yang lalu. Doanya adalah Ya Tuhanku lapangkan untukku hatiku dadaku dan mudahkan untukku urusanku. Ya Allah lapangkan untukku hatiku dan mudahkan untukku urusanku. Ini adalah dalil agar-agar hati kita ini dilapangkan. Teman-teman dalam dalil lain dikatakan Sungguh Allah ciptakan manusia ini dalam keadaan lelah dan letih. Memang dari masa Nabi Adam sampai sekarang semua orang itu letih. Capek hati, capek fikiran, capek fisik itu dirasakan pada semua orang, semua golongan dan semua tingkat keimanan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana cara mengontrol kelelahan hati itu. Coba kita fokus untuk tidak memasukkan hal yang gak penting dalam fikiran kita. Gak semua dimasukin ke dalam fikiran kita. Informasi semua masuk, scroll-scrollan tiktok yang gak terlalu urgen semuanya masuk. Sehingga otak ini kayak komputer. Kalau kita masukkan semuanya udah gak jelas mana file penting dan mana yang gak penting. Upayakan ada filter di pikiran kita. Kalau yang gak penting jangan dimasukin, yang gak penting jangan dibicarain. Supaya kita bisa menjadi orang yang bisa menjaga kewarasan otak kita terhindar dari kegalauan. Hati juga. Kalau gak penting tersinggung gak usah cepat tersinggung deh. Jangan terlalu baper menghadapi manusia. Karena kadang-kadang dia baik-baik aja dan kita yang malah pada akhirnya baper sendiri. Sementara tak juga semua orang peduli. So jangan baper kemudian jangan banyak fikiran. Sayangi diri karena itu adalah bentuk self-love, cinta diri. Semoga bermanfaat neologi disini. Like, share video saya ini, follow channel saya ini dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.